Sementara itu pemirsa korban meninggal dunia akibat mobil pick up yang terjun bebas ke dalam jurang sedalam 15 meter di Serang, Banten telah disemayamkan di rumah duka di Kabupaten Pandeng, Gelang, Banten. Untuk kemudian dimakamkan. Korban meninggal akibat kecelakaan maut minggu siang kemarin. Adalah ada 45 tahun dan kedua anaknya Imas dan juga Han. Ketiganya minggu kemarin juga sudah berada di rumah duka di kampung ketut desa Sukajaya kecamatan Carendong, Kabupaten Pandeng, Banten. Almarhumah ada beserta dua anaknya ikut dalam rombongan mobil naas untuk menghadiri acara selamatan keluarga yang akan pergi haji di daerah Carenang, Kabupaten Serang, Banten. Korban meninggal lainnya Arifin Asni dan Reza juga sudah disemayamkan di rumah duka. Ketiga korban meninggal di rumah sakit saat dirawat di ruang unit Kota Rurat, Rumah Sakit Umum Serang, Banten. Keluarga korban kemarin menggelar tahlilan sebelum korban dimakamkan di TPU Sukajaya, Kabupaten Pandeng, Gelang.